I'm sure you'll keep me warm Halo gelopers, welcome back to my channel Trending Yellow Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul The Night Manager Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Sandeep Modi dan dibintangi oleh Anil Kapur sebagai Shelly Aditya Roy Kapur sebagai Shan Sobita Dulipala sebagai Kaferi Dan Tilo Tamashome sebagai Lipika The Night Manager berkisah tentang seorang manajer hotel yang beralih profesi menjadi seorang mata-mata Tidak tanggung-tanggung, target yang diincar adalah mafia internasional yang tidak tersentuh hukum di berbagai negara Pengorbanan luar biasa harus dilakukan oleh mata-mata ini agar bisa menembus masuk di kehidupan targetnya Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan update-an terbaru film keren India lainnya Spesial di channel Trending Gelo Oke gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP Terima kasih telah menonton! Seorang pemuda bernama Sean ditangkap polisi Ia dibawa menggunakan mobil Di tengah perjalanan, Sean berhasil melarikan diri Sean adalah warga India yang tinggal di Dhaka, Bangladesh Ia bekerja sebagai seorang manajer malam di sebuah hotel Yaitu hotel The Orient Pearl Hari itu terjadi protes warga Bangladesh terhadap pemerintah Myanmar Yang telah melakukan tindakan pembantaian terhadap Muslim Rohingya Aksi demo tersebut membuat banyak turis asing yang ingin keluar dari Bangladesh Tetapi bandara ditutup dan mereka terjebak karena situasi mencekam Para turis kemudian terpaksa menginap di hotel sambil menunggu suasana kondusif Agar bisa pulang ke negaranya Seorang wanita India kehilangan kontak dengan suaminya Ponsel suami wanita itu tidak aktif sejak pagi Wanita ini mulai panik Sean segera menghampirinya Sebagai seorang manajer, ia kemudian menawarkan bantuan Tenang Nyonya, aku akan menghubungi konsulat untuk mencari suaminya Kebetulan, aku punya kenalan di sana Ucapan Sean didengar oleh tamu hotel lainnya yang bernama Shafina Saat itu Shafina sedang bersama dengan seorang perempuan gendut yang bernama Bansi Shafina dan Bansi sedang memesan makanan Shafina tidak mau makan apapun Kecuali makanan khas India yang disebut Imarti Bansi marah-marah Ia tidak suka gaya Shafina yang dianggap norak Sean kemudian menghampiri mereka untuk menawarkan bantuan Tetapi Bansi buru-buru membawa Shafina pergi menjauhi Sean Malam harinya, Shafina menemui Sean Ia tampak ketakutan Aku dengar kau punya teman di konsulat Bisakah kau menolongku? Aku ingin pulang ke India Ucap Shafina Perempuan itu mengaku ingin kabur ke India Tetapi ia tidak punya visa Dan juga paspor Sean tidak mau menolong Shafina Karena tindakan itu ilegal Shafina kemudian berkata Kau tidak tahu siapa aku? Belum sempat Shafina menyelesaikan kalimatnya Di saat itulah Mendadak Bansi muncul Bansi segera membawa Shafina kembali ke kamar hotelnya Sean penasaran Siapa Shafina Dan kenapa ia ingin kabur ke India Padahal Shafina Memesan kamar paling mewah di hotel itu Pesanan kamar atas nama Freddy Rahman Sean kemudian googling di internet Ia kemudian menemukan fakta menarik Freddy Rahman menikahi Shafina Warga India yang baru berusia 14 tahun Freddy sebenarnya menikahi anak di bawah umur Hanya saja di Bangladesh Pernikahan itu sah secara hukum Sean sedang menelpon Dan ia dicegat oleh Shafina Shafina kembali meminta hal yang sama Dan Sean kembali menolaknya Shafina kemudian marah-marah Dan segera pergi Di luar dugaan Shafina secara diam-diam mengambil ponsel Sean Sean terpaksa masuk ke kamar Shafina Untuk meminta kembali ponselnya Sean berpura-pura mengantar minuman Setelah itu ia memberikan nomor ponsel orang ke Dubes Yang nantinya bisa dihubungi oleh Shafina Namun Shafina tidak mau Ia hanya ingin Sean yang menghubungi orang konsulat itu Dengan demikian Shafina Benar-benar bisa keluar dari Bangladesh Di saat bersamaan Freddy Rahman masuk ke kamarnya Dan ia bertemu dengan Sean Sean kemudian memperkenalkan dirinya Sebagai manajer malam di hotel itu Setelahnya Freddy mengusir Sean keluar dari kamar itu Sebelum beranjak keluar Sean sempat melihat sikap Freddy Kepada istrinya Shafina Ternyata pria ini begitu kasar Freddy memang sering menikahi gadis di bawah umur Dan ia mengoleksi mereka seperti boneka Tidak hanya itu Freddy juga sering melakukan kekerasan Ketika melakukan hubungan seksual Hal inilah yang membuat Shafina tidak tahan Setelah mengetahui sikap Freddy terhadap Shafina Sean mulai merasa iba Ia pada akhirnya bertekan untuk menolong Shafina Setelah mendapatkan ponselnya kembali Sean memeriksa isinya Di sana Sean menemukan video yang direkam oleh Shafina Shafina meminta tolong kepada Sean dengan nada ketakutan Ia takut dengan suaminya Freddy Rahman Shafina bahkan mengirimkan foto dan video terkait kegiatan Freddy Rahman Foto dan video tersebut berisi bukti bahwa Freddy Rahman terlibat dalam kasus penyelundupan senjata api Video itu kemudian dikirimkan Sean kepada temannya yang bernama Vikram Yang bekerja di Kedubes Sean meminta bantuan Vikram agar memulangkan Shafina Tetapi Vikram justru mengirimkan video itu kepada mata-mata India Yang bernama Lipika Lipika adalah agen R.A.W. Vikram sengaja mengirimkan video itu kepada mata-mata Karena ia takut jika penyelundupan senjata bisa memicu perang antara Bangladesh dan India Vikram ingin agar agen R.A.W. mengantisipasi masalah tersebut Lipika kemudian memberikan video itu kepada atasannya yang bernama Jipu Setelah memeriksa videonya Jipu mengetahui jika Freddy Rahman bekerja sama dengan Sheli Sheli sangat berkuasa dan punya pengaruh yang sangat kuat di negaranya Ia menggeluti bisnis haram yaitu penjualan senjata api legal Berkedok penjualan minyak dan alat pertanian Di luar dugaan, Jipu ternyata kaki tangan Sheli Alhasil, Jipu melarang Lipika untuk menyelidiki kasus itu lebih lanjut Dengan alasan buktinya kurang lengkap Setelah mendapatkan video dari Lipika Jipu mengirimkan video itu kepada Freddy Rahman Setelah mengetahui jika videonya bocor Freddy Rahman murka Tidak hanya Freddy, Shan juga marah Karena Shan menuding jika Vikram adalah orang yang membocorkan video itu ke orang lain Vikram sendiri berusaha memberikan penjelasan kepada Shan Aku mengirimkan video itu kepada agen R.A.W. Tapi aku tidak tahu bagaimana bisa video itu bocor ke Freddy Rahman Setelah berkata demikian, Vikram kemudian memberikan nomor ponsel Lipika Shan segera menghubungi Lipika Ia kembali marah-marah karena tindakan Lipika membahayakan nyawa Safina Lipika merasa bersalah dan ia siap bertanggung jawab Lipika berjanji akan membawa pulang Safina ke India Dari pembicaraan Lipika, Shan jadi tahu jika ternyata Freddy Rahman adalah orang kepercayaan Sally Dan Sally ini adalah mafia internasional yang menggerakkan bisnis haram penjualan senjata api Setelah mengetahui jika videonya bocor ke tangan anggota R.A.W. Freddy Rahman segera mencari istrinya Safina Ketika ia sedang berada di lantai bawah Shan melihat mereka Shan segera menghubungi Safina Dan memintanya melarikan diri dari hotel Karena Freddy akan membunuhnya Shan memberikan Safina petunjuk Agar keluar melalui pintu belakang Yang tidak terdeteksi kamera CCTV Shan berjanji akan menjemput Safina Jika suasana sudah aman Freddy kemudian masuk ke dalam kamar Safina Tetapi ia tidak menemukan istrinya Freddy Rahman marah-marah Ia meminta seluruh karyawan hotel Dan juga anak buahnya Agar mencari Safina Ketika suasana sudah aman Shan menjemput Safina Ia membawanya kembali ke dalam hotel Melalui pintu belakang Mereka menuju kebangunan yang sedang dalam proses konstruksi Shan menyembunyikan Safina di sana Sambil menunggu Lipika datang untuk menjemputnya Lipika akan terbang dari India ke Dhaka, Bangladesh Supaya bisa membawa pulang Safina Malam itu Safina tidak mau ditinggalkan sendirian Ia memaksa Shan Agar menemaninya Keesokan harinya Shan keluar untuk mencari sarapan pagi Dan ia meninggalkan Safina sendirian di gedung konstruksi tersebut Ketika membeli sarapan Shan menelpon Lipika Wanita itu mengaku akan tiba pukul 1 siang Shan memberi tahu lokasi dimana ia menyembunyikan Safina Ketika mereka sedang menelpon Lipika sadar jika percakapan mereka disadap Lipika segera meminta Shan agar membawa Safina keluar dari persembunyiannya Karena nyawa anak perempuan itu dalam bahaya Shan segera berlari mencari Safina Tetapi sejurus kemudian Kematian Safina membuat Shan begitu terpukul Ia dendam setengah mati kepada Freddy Rahman Dan juga mafia internasional yang bernama Shelly Karena Shelly adalah orang yang memerintahkan Freddy Agar menghabisi Safina Suatu malam Shan mengetahui jika kamar hotelnya dibuking oleh Shelly Karena pria itu ingin bertemu dengan Freddy Rahman Shan mulai berpikir untuk balas dendam Ia mendekati Shelly dan memperkenalkan dirinya Shan mengaku jika dirinya adalah manajer malam Dan ia bekerja di hotel itu sudah hampir setahun Manajer siangnya adalah Tuan Pinto Teman Shan Shelly tidak datang sendirian Ia ditemani lekekasihnya Kaferi Dan beberapa orang kepercayaannya Shan kemudian mengantar rombongan Shelly Kedalam kamar hotelnya yang paling mewah Shelly menginap di hotel itu Karena ia mengirim paket melalui hotel tersebut Shan secara diam-diam Membuka isi paketnya Dan ia mencatat nomor HP pengirim paket itu Shan juga mencari sesuatu di tong sampah Dan menemukan kartu SIM yang digunakan untuk mengirimkan paket Kartu SIM itu sudah dirusak oleh anak buah Shelly Meskipun gagal mendapatkan bukti apapun Namun Shan mengirim kartunya kepada Lipika Yang batal terbang ke Bangladesh Shan masih penasaran Dan ia masih bertekad balas dendam kepada pembunuh Safina Kesokan harinya Shan kembali mendekati Shelly Mereka mulai ngobrol berdua Shelly bertanya tentang masa lalu Shan Pemuda itu menjelaskan jika dirinya pernah bekerja sebagai seorang tentara Namun Shan mengundurkan diri Shan gagal dalam sebuah misi Yang mengakibatkan ratusan anak meninggal dunia Sejak saat itu ia merasa bersalah menjadi seorang tentara Dan memilih mundur Shan tidak punya saudara Ia hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal Sebelum kerja di hotel ini Shan pernah bekerja di hotel yang lain selama 2 tahun Sebagai seorang koki Setelahnya Shan pindah ke Bangladesh Dan menjadi manajer malam di hotel di mana ia bekerja saat ini Shelly sendiri tidak bicara banyak tentang dirinya Ia sangat tertutup dan misterius Setelah itu Shelly meninggalkan hotel Menggunakan helikopter Shan mengantar pakaian Shelly yang ketinggalan di hotel Namun Shelly justru memberikan pakaian itu kepada Shan Sebagai hadiah Lipika akhirnya datang ke Dhaka Bangladesh Ia menyamar menjadi tamu hotel Lipika kemudian bertemu dengan Shan Ia menawarkan Shan untuk bergabung dengan agen R.A.W. Menurut Lipika Shan punya bakat menjadi seorang mata-mata Lipika berburu Shelly selama 2 tahun Namun ia tidak kunjung mendapatkan informasi apapun Sebaliknya Shan Ia baru saja bertemu dengan Shelly selama 2 hari Namun Shan sudah bisa mengetahui jika Shelly mengirimkan paket senjata Shan juga bisa akrab dan dekat dengan Shelly yang sangat tertutup Tidak hanya itu Lipika juga ternyata sudah melacak masa lalu Shan Ayah Shan adalah mantan seorang militer Dan ia sangat berdedikasi tinggi untuk negaranya Sementara Shan Ia justru berhenti dari militer hanya karena ia gagal menyelamatkan 156 anak Dalam sebuah operasi militer Shan mulai depresi dan ia memilih mundur dari tentara Oleh sebab itu kematian Safina Anak perempuan berusia 14 tahun Seakan membuat Shan kembali trauma Ia ingin mencari pembunuh Safina Untuk balas dendam Karena itulah Shan akhirnya mau menerima tawaran Lipika Dan ia setuju bergabung sebagai anggota R.A.W. Atau agen mata-mata internasional India Lipika sendiri punya 2 orang kepercayaan di agen tersebut Yaitu Dennis dan Narang Dennis bertugas di bidang administrasi keuangan Sementara Narang adalah kaki tangan Lipika di lapangan Untuk bisa masuk ke dunia Sally Shan harus keluar dari hotel Orient Pearl Ia pura-pura menjadi pemabuk, penjudi, bahkan pengguna narkoba Yang membuat Shan mulai kehabisan uang dan mencuri di hotel tersebut Shan kemudian ditangkap polisi dan dipenjarakan Di dalam perjalanan Ia melarikan diri dengan menyerang polisi yang membawa rombongan tahanan Seperti adegan di awal film Setelah itu Shan lari dari Bangladesh Menuju ke Sri Lanka Karena disanalah Shelley berdomisili Beberapa bulan kemudian Di Sri Lanka Keluarga Shelley sedang berpesta Sally sebenarnya sudah menikah Dan ia bercerai dengan istrinya Mereka punya anak yang bernama Taha Suatu malam Ketika sedang berpesta Taha diculik oleh para penjahat Mereka meminta uang tebusan sebesar 10 juta dolar Taha kemudian dibawa ke suatu tempat Di sana Para penculik menemui Shan Ternyata penculikan itu hanyalah settingan Shan dipukul hingga babak belur Dan seolah-olah Shan adalah pahlawan yang telah menyelamatkan Taha Dari para penculik Sally menemukan Shan babak belur saat menyelamatkan putranya Ia sangat berhutang nyawa kepada Shan Sally kemudian membawa Shan ke kediaman pribadinya Ia memberikan dokter terbaik untuk merawat kesembuhan Shan Setelah sembuh Shan menceritakan semuanya Ia dulunya adalah manajer malam di hotel The Orient Pearl Karena judi dan narkoba Shan kemudian terpuruk Yang membuatnya terpaksa mencuri perhiasan di hotel Shan kemudian dipenjarakan Tetapi Ia memilih melarikan diri Setelah membunuh beberapa polisi Shan ketakutan Dan ia memilih kabur ke Sri Lanka Di Sri Lanka Shan bekerja sebagai koki di sebuah hotel Dan suatu malam Shan melihat para penculik membawa Taha Ia bertarung dengan para penculik tersebut Dan berhasil menyelamatkan nyawa anak itu Sejak berada di kediaman Sally Shan putus kontak dengan Lipika Ia tidak punya ponsel untuk menghubungi Lipika Karena itulah Lipika kemudian terbang ke Sri Lanka Dan ia menginap di sebuah rumah Yang terletak tidak jauh dari istana Sally Lipika mulai memata-matai pergerakan Shan Meskipun demikian Lipika tentu saja tidak bisa masuk ke dalam istana Ketika menjalankan misinya itu Lipika sebenarnya sedang hamil Tetapi ia tetap semangat Lipika sendiri Didampingi oleh Agen R.A.W. India Yang bertugas di Sri Lanka Sementara Shan Ia semakin diterima dengan baik Di keluarga Sally Shan Dekat dengan si kecil Taha Dan Taha Selalu menganggap Shan Sebagai seorang pahlawan Taha Bahkan Lebih akrab dengan Shan Ketimbang dengan ayahnya Sally Meskipun demikian Shan selalu dicurigai Oleh anak buah Sally Yang bernama Bridge Bridge tidak percaya cerita Shan Ia yakin semua itu hanyalah settingan Bridge bahkan Menghubungi hotel Dimana Shan bekerja Dan ternyata Menurut keterangan dari pihak hotel Shan memang dipecat dari hotel itu Dan ia ditangkap polisi Karena mencuri perhiasan tamu hotel Meskipun demikian Bridge tetap tidak percaya kepada Shan Ia mengirimkan anak buahnya Untuk memata-matai Shan Ketika Tuan Shelley Keluar kota Untuk urusan bisnis Shan mencuri kesempatan itu Untuk menghubungi Lipika Ia secara diam-diam Menyembunyikan ponsel Taha Dan mengirimkan pesan itu Kepada Lipika Shan Memberitahu Lipika Bahwa ia sudah berhasil Mendapatkan Kepercayaan dari Shelley Setelah itu Shan mencoba masuk Ke kamar rahasia Tuan Shelley Sayangnya Kamar itu dikunci Menggunakan kode Shan tidak tahu kuncinya Ia mencoba Memeriksa kamar lain Dan seketika Shan bertemu dengan Kaferi Wanita itu sedang menangis Dalam keadaan telanjang Ternyata Kaferi tidak bahagia hidup Bersama Shelley Ia menyembunyikan Sebuah rahasia Shan panik ketika Ia kepergok Kaferi Ketika ditanya Shan mengaku jika ia Sedang mencari ponsel Taha Yang hilang Malam harinya Kaferi mendatangi Shan Ia pura-pura Berenang di pantai Shan sebenarnya Menyukai Kaferi Tetapi ia takut Dengan bosnya Shelley Shan mendatangi Kaferi Mereka ngobrol berdua Di saat itulah Kaferi mengaku Jika ia tidak keberatan Dilihat ketika telanjang Namun Kaferi Sangat keberatan Jika orang-orang melihatnya Dalam keadaan menangis Kaferi Kemudian meminta Shan Agar tidak memberitahu Siapapun Terkait tangisan Kaferi Malam itu Kaferi Mengajak Shan berenang berdua Mumpung Shelley sedang keluar kota Tetapi Shan tidak mau Ia takut ketahuan Shan ingin menyingkirkan Bridge Karena pria itu selalu Mencurigai dirinya Sebagai mata-mata Shan butuh Bantuan Lipika Ia mulai menyusun Sebuah rencana Hari itu Shan mengajak Taha Belanja ke pasar Melihat kedekatan Shan dan Taha Tuan Shelley Akhirnya mengizinkan Mereka ke pasar Dengan syarat Shan dijaga ketat Oleh bodyguardnya Mereka kemudian Berangkat menggunakan Kapal kecil Lipika Melihat pergerakan Shan Ia segera bergegas Ke dermaga Karena kapal kecil itu Pasti berlabuh di sana Lipika Pergi bersama Hamzah Mereka menyamar Menjadi pasutri Setibanya di pasar Lipika Berniat menghampiri Shan Tetapi Lipika sadar Jika Shan dibuntuti Oleh anak buah bridge Lipika dan Hamzah Tidak berani Menyapa Shan Mereka hanya Menghampirinya Dari jarak tertentu Shan kemudian Memberikan kode Ia pura-pura Berbicara kepada Taha Taha Aku tidak merasa nyaman Di istana Ayahmu Sangat percaya Kepadaku Tetapi tidak dengan Paman bridge Dia selalu mencurigaiku Sebagai seorang mata-mata Ucapan Shan Didengar oleh Lipika Karena Shan Berbicara cukup nyaring Di tengah keramaian Lipika Kemudian membalas Ia pura-pura Berbicara kepada Hamzah Yang menyamar Menjadi suaminya Baik sayang Aku akan menanganinya Aku akan memasak Ikan ini Sampai matang Ucapan Lipika Mengisyaratkan Bahwa ia akan Menyingkirkan bridge Dari keluarga Shelly Lipika memulai aksinya Ia memerintahkan Polisi gadungan Untuk Razia Dan menangkap Anak Tuan Bargeti Kebetulan Pemuda itu tertangkap Membawa narkoba Lipika Mengancam akan Melaporkan Anak Bargeti Ke polisi Jika Bargeti Tidak menuruti Perintahnya Bargeti adalah Maklar antara Shelly Dan investor Dari Timur Tengah Bargeti Kemudian mendatangi Shelly Mereka sepakat untuk Bertemu investor Di Riyad Arab Saudi Hanya saja Bargeti meminta Agar bridge Tidak diikutkan Dalam negosiasi Bisnis mereka Alasannya sederhana Bridge suka minum-minum Dan ketika mabuk Ia menimbulkan masalah Shelly Menuruti permintaan Bargeti Ia tetap membawa bridge Ke Riyad Arab Saudi Hanya saja Bridge diminta Menyusul mereka Di hari berikutnya Dan saat datang ke Riyad Bridge Harus tetap diam di kamar hotel Saat negosiasi berlangsung Bridge Dilarang minum-minuman keras Supaya tidak mabuk Ketika Shelly Berangkat ke luar negeri Sean mulai beraksi Di istana itu Ia mengajak Taha Memasak Kebetulan Anak ini Bercita-cita Menjadi seorang chef Sean Dengan sengaja Memasukkan sendok Kedalam makanan Yang diopen oleh Taha Karena sendoknya Kepanasan Oven itu Akhirnya terbakar Yang membuat listrik Di rumah itu konslet Di saat itulah Sean membawa Taha keluar Dari dapur Setelahnya Ia secara diam-diam Masuk ke dalam kamar Rahasia Tuan Sally Saat mati lampu Sistem keamanan kamar itu Tidak berfungsi Sean dengan leluasa Memeriksa dokumen Yang ada di sana Ia kemudian menemukan dokumen Yang begitu penting Sean memotret dokumen tersebut Tetapi Ia justru Kepergok Kaferi Apa yang kau lakukan disini? Ini kamar rahasia Tuan Sally Ucap Kaferi Sean kemudian menjawab Aku sedang mencari pasporku Yang ditahan oleh Tuan Sally Tapi Aku justru menemukan dokumen penting Sally bukan seorang pengusaha Dia adalah penyelundup senjata Jika kau tidak percaya Kau bisa melihat sendiri dokumennya Belum sempat Kaferi memeriksa dokumen itu Mendadak Bridge muncul Mereka berdua Auto panik Tetapi Kaferi cukup cerdas Dengan berdalih Ada asap api dari kamar Sally Aku meminta Sean Untuk memeriksanya Setelah itu Sean keluar Dan ia diancam oleh Bridge Jika Sean Berani main mata Dengan Kaferi Dan ketahuan Sally Maka hidup Sean Akan berakhir Meskipun Bridge Berbicara panjang lebar Tetapi Sean hanya diam Ia sepertinya tidak takut Dengan geretakan Dan juga ancaman Dari Bridge Sementara itu Pimpinan R.A.W. Mengetahui kecurangan finansial Yang dilakukan oleh Dennis Dennis Menyelewengkan anggaran R.A.W. Untuk disisihkan Guna membiayai penyamaran Sean Akibat ulahnya itu Pembiayaan investigasi Yang dilakukan oleh Lipika Terpaksa dibekukan Lipika Akhirnya pulang dari Sri Lanka Ia kembali bertemu suaminya Yang bekerja sebagai pegawai kantoran Namun malam itu Lipika justru mendapatkan foto dokumen Yang dikirim oleh Sean Dari dokumen tersebut Mereka mengetahui jika Salah satu investor Sally Berasal dari India Dan menggunakan identitas Indra Danus Hanya saja Lipika dan Sarang Tidak bisa melacak siapa pengusaha Dengan identitas Indra Danus tersebut Negosiasi bisnis diriat Arab Saudi Sedang berlangsung Dan Sally Seperti biasa Ditemani oleh dua orang kepercayaannya Mereka adalah Bridge dan Jayu Hanya saja Kali ini Sesuai instruksi dari Bargetti Bridge dilarang ikut dalam negosiasi tersebut Ia diminta tetap tinggal di dalam kamar hotelnya Dan tentu saja Bridge dilarang minum-minuman keras Bridge merasa bosan dan jengkel Ia masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan kesal Seketika Seorang pelayan hotel pria masuk ke dalam kamar Bridge Ia menawarkan jasa pijat Kebetulan Bridge ternyata Penyuka sesama jenis Untuk menghilangkan rasa dongkolnya itu Bridge mulai menggoda pelayan pria tersebut Tanpa ia sadari Jika pelayan pria itu adalah jebakan Yang telah disiapkan oleh Lipika dan juga Bargetti Bridge akhirnya ditangkap polisi dengan tuduhan homoseksual Karena di Riyad Arab Saudi Homoseksual adalah pelanggaran hukum Dan untuk membebaskannya Sally terpaksa harus memberikan sejumlah uang suap Sejak kejadian tersebut Kepercayaan Sally kepada Bridge mulai pudar Setelah negosiasi bisnisnya sukses Sally kembali ke Sri Lanka Malam itu Jayu Ketahuan selingkuh dengan pembantunya Istri Jayu yang bernama Minal Marah-marah Dan ia meminta cerai dari Jayu Minal Kemudian membeberkan bahwa suaminya itu Bukan seorang pengusaha Melainkan seorang penyelunduk Ucapan Minal Didengar oleh semua orang termasuk Kaferi Dan juga Sally Setelah itu istri Jayu meninggalkan istana tersebut Selly memberikan identitas baru kepada Sean Yaitu atas nama Abimanyu Matur Sally juga mengangkat Sean Sebagai pengganti Bridge Saat ini Sean menjadi tangan kanan Sally Ia diberikan perusahaan Yang bergerak di bidang pertanian Tawaran itu diterima Sean Dengan senang hati Karena ia punya akses Untuk tahu lebih banyak Tentang Sally Dan penyelundupan yang dilakukannya Tidak hanya identitas dan perusahaan Sean juga diberikan kepercayaan Untuk memegang keuangan Sally Segala transaksi keuangan Akan diakses melalui biometrik mata Sean Sally Sengaja tidak melibatkan dirinya Dalam transaksi bisnis Supaya ia tidak terlacak Itu artinya Semua transaksi penjualan senjata Akan dilakukan melalui perusahaan Abimanyu Matur Alias Sean Sean mengetahui jika penjualan itu Disamarkan seolah-olah transaksi Alat-alat pertanian Misalnya Pada dokumen Tertera penjualan pompa traktor pertanian Padahal yang sebenarnya dijual adalah Misil anti pesawat tempur Dan banyak lagi kode-kode lainnya Dan kode tersebut Diserahkan Sean kepada Lipika Sean ternyata cukup cerdas Saat menerjemahkan kode Ia meniru tulisan tangan Bargetti Setelah mendapatkan dokumen itu Lipika melapor kepada Menteri Sekretaris Negara Agar segera melakukan penyergapan Terhadap transaksi tersebut Tetapi Menteri tersebut Menolak permintaan Lipika Ternyata Menteri yang satu ini Dulunya pernah mendapatkan Uang dari Shelley Ketika ia sedang melakukan Kampanye politik Menteri itu Kemudian mengirimkan Foto dokumen tersebut Kepada Shelley Yang membuat Shelley Pada akhirnya tahu Jika ternyata Ada pengkhianat Di antara mereka Suatu senja Ketika Shelley Sedang keluar kota Kaferi menelponnya Kaferi meminta putus Dari Shelley Ia mengaku Sudah tidak sanggup Lagi menjalani hubungan itu Karena Kaferi takut Dengan bisnis Yang dijalankan Shelley Aku mendengar Ucapan Minal Malam itu Ketika bertengkar Dengan suaminya Minal mengatakan Jika kalian adalah penyelundup Aku tidak kuat Shelley Aku ingin keluar Dari hidupmu Ucapan Kaferi Membuat hati Shelley Terenyuh Ia tidak bisa hidup Tanpa wanita itu Shelley kemudian Mengancam Kaferi Dengan berkata Aku tahu kau Seorang janda Dan sekarang kau punya Anak yang bernama Ahan Jangan coba-coba Lari dari hidupku Shelley Jika tidak Maka aku akan Merusak hidup Ahan Ancaman Shelley Membuat Kaferi Tidak berdaya Ia terpaksa menuruti Kemauan pria itu Hal itulah Yang membuat Kaferi Sering menangis sendirian Merasa putus asa Kaferi Mendatangi kamar Sean Malam itu Ia curhat tentang Ancaman kekasihnya Terhadap anaknya Yang bernama Ahan Anak Kaferi Saat ini sedang diasuh oleh Kedua orang tuanya di India Kaferi ingin keluar Dari kehidupan Shelley Tetapi ia tidak berdaya Setelah itu Kaferi Menawarkan dirinya Untuk dicumbui oleh Sean Namun Sean Masih terlalu takut Ia menolak Tawaran Bercinta dari Kaferi Bercinta dari Kaferi Sally membawa Sean Kaferi dan juga Jayu Dalam perjalanan bisnis Ke Dubai Ia sengaja tidak membawa Bridge Karena Bridge Dianggap sebagai Biang Kerok masalah Sally dan Jayu Mengajak Bargeti Bertemu dengan klien Di suatu tempat Mereka berangkat Menggunakan mobil mewah Sementara Kaferi Dan Sean Tetap di dalam hotel Ketika Sally pergi Kaferi dan Sean Sudah tidak tahan lagi Mereka berdua Memutuskan untuk Bermesraan di kamar hotel Sementara itu Di dalam mobil Sally meminta Bargeti Untuk menuliskan produk Yang akan mereka jual Dan ternyata Tulisan tangan Bargeti Mirip dengan tulisan foto dokumen Yang dikirim oleh menteri Sally mengira Jika Bargeti Adalah pengkhianat Di antara mereka Yang telah membocorkan Rahasia bisnis Kepada agen RAW India Sally Kemudian Membunuh Bargeti Menggunakan pulpen Setelah membunuh Bargeti Sally kembali Ke kamar hotel Dan ia menemukan Kaferi Baru saja Selesai mandi Setelah bermesraan Dengan Sean Kaferi Kemudian lanjut Bermesraan Dengan Shelley Sally berhasil Mendapatkan investor Untuk perusahaan Nabi Manumatur Investor ini Siap mengucurkan Dana sebesar 250 juta dolar Uang itu Mereka gunakan Untuk membeli senjata Dan setelahnya Senjata itu Nantinya akan Kembali dijual Kepada orang lain Setelah memeriksa Senjata yang mereka beli Sean kembali ke kamar hotelnya Di sana Ia bertemu dengan Anak buah Lipika Yang bernama Sarang Sarang memeriksa rekaman CCTV Dan ia melihat Sean masuk ke kamar Kaferi Sarang curiga Sarang takut Jika kisah cinta Antara Kaferi dan Sean Akan mengganggu Misi utama Sean Yaitu Menghancurkan Sally Meskipun bekerja Di bawah perintah Lipika Tetapi Sean Tidak suka didikte Ia memutuskan Untuk mengusir Sarang dan teman-temannya Yang mematahi Sean Sean takut Tindakan Sarang Justru akan Menghancurkan Rencana Sean Sean kemudian Menemui Sally Yang memberitahu Sally Jika Sally saat itu Sedang dimata-matai Oleh agen R.A.W. Anak buah Lipika Mereka kemudian Kabur dari hotel Melalui pintu belakang Sean bahkan Memukul Sarang Dan anak buahnya Yang mencoba Menghalangi Pelarian mereka Sally membawa Sean Ke kliennya Mereka akan melakukan Transaksi penjualan Senjata api Barang ilegal itu Akan dijual Sally Kepada jenderal Perang Myanmar Malam harinya Mereka melakukan Uji coba Uji coba tersebut Disaksikan langsung Oleh panglima Perang Myanmar Tersebut Dan ia tampak Begitu senang Panglima perang Siap membeli Senjata itu Keesokan harinya Sally justru Didatangi oleh Pembeli lain Yang bernama Jayet Jayet Terlibat dalam Jaringan teroris Al-Qaeda Dan ia siap Membeli senjata itu Dua kali lipat Dari harga yang Ditawarkan oleh Panglima perang Myanmar Sally mencium Bau uang Dimana-mana Penjualan terhadap Sang jenderal Ia batalkan Seketika Dan Memilih Menjual senjata itu Kepada Jayet Sally masih penasaran Siapa sebenarnya Yang telah membocorkan Dokumen transaksi Penjualan senjata Yang ia kodekan Dalam bentuk Penjualan Alat-alat Pertanian Satu-satunya Orang yang Bebas mengakses Kamar rahasia Ia miliknya Adalah Kaferi Untuk melakukan siasat Mencorkan foto Foto itu Kepada pihak Intelijen India Sally Termakan kata-kata Kaferi Ia segera mencari Bridge Tetapi sayang Pemuda itu Sudah terlebih dahulu Dihabisi oleh Sean Sean membunuh Bridge Dengan alasan Bridge Mencoba menembak Dirinya Menggunakan pistol Setelah itu Bridge Berusaha kabur Anehnya Sally Percaya dengan Ucapan Sean Karena sebelumnya Ia sudah disugesti Oleh Kaferi Bahwa Bridge Adalah pengkhianat Dengan tewasnya Bridge Sally Semakin yakin Jika Bridge Adalah pengkhianat Di antara mereka Ia tidak lagi Mencurigai Kaferi Sally mulai risih Dengan agen Erawi India Ia mengirimkan Pembunuh Untuk menghabisi Lipika Malam itu Lipika Menemukan suaminya Terluka parah Dipukul oleh Para penjahat Tidak hanya suaminya Lipika Juga diserang oleh Penjahat tersebut Tetapi Ia berhasil Melepaskan diri Dan menghabisi Penjahat itu Pimpinan Rawi datang Menjenguk Lipika Dan suaminya Yang sedang dirawat Di rumah sakit Setelah melihat Kondisi Lipika Pimpinan Rawi itu Menyesal telah Berpihak kepada Sally selama ini Ia tahu Jika Sally Telah menyebabkan Pertumpahan darah Melalui senjata Yang dijualnya Dan sekarang Sally terang-terangan Ingin membunuh Lipika Dan keluarganya Pimpinan Rawi Kemudian Mendukung Dan memberikan Kesempatan Kepada Lipika Agar menangkap Sally Ia ingin Bukti Konkret Yang bisa Menjerat Sally secara Hukum Perjalanan Bisnis Sally Membawanya Kembali Ke Dakah Karena Sally Ingin bertemu Dengan tangan Kanannya Yaitu Freddy Rahman Mereka Menginap Di hotel Di Orient Pearl Hotel Dimana Sean Pernah Bekerja Sebagai Manager Malam Di sana Ketika Masuk Kembali Ke hotel Itu Sean Teringat Akan Safina Saat Sally Lengah Sean Meminta Bantuan Temannya Pinto Untuk Menelpon Lipika Sean Ingin Menyampaikan Pesan Kepada Lipika Bahwa Ia Masih Berada Di pihak Rawi Meskipun Kemarin Ia Sempat Berada Di Daka Dan Ia Berharap Bisa Bertemu Dengan Lipika Predi Rahman Bertemu Dengan Sean Ia Merasa Dejavu Pernah Bertemu Dengan Sean Sebelumnya Sean Menepis Ingatan Predi Ia Justru Mengaku Jika Dirinya Tidak Pernah Bertemu Dengan Predi Predi Kemudian Membawa Shelly Dan Rombongannya Ke Rumah Di Sana Mereka Bertemu Dengan Jayet Ternyata Jayet Membeli Sean Jadi Tau Lokasi Dimana Senjata Itu Disimpan Setelah Bisnis Selesai Sean Kembali Ke Hotel Ia Bertemu Dengan Manejar Pinto Pinto Membawa Sean Ke Sebuah Kamar Di Sana Lipika Dan Sarang Sudah Menunggu Sean Menjelaskan Bahwa Sally Menjual Senjata Ke Jaringan Al-Qaeda Mereka Harus Menghentikan Aksinya Malam Itu Juga Tidak Hanya Sally Memegang Ponsel Untuk Aktifasi Tabungan Perusahaan Abimanyumatur Ponsel Itu Disembunyikan Sally Di Berangkas Hotel Dan Hanya Sally Yang Tahu Kodenya Untuk Mendapatkan Kode Tersebut Sean Butuh Bantuan Teman Lamanya Yaitu Manajer Pinto Sean Meminta Pinto Untuk Mengantar Hadiah Ke Kamar Sally Pinto Kemudian Mengetuk Pintu Kamar Kaveri Ia Membawa Perhiasan Pemberian Sean Pinto Pergi Kaveri Kemudian Meminta Sally Untuk Menyimpan Perhiasan Itu Di Dalam Berangkas Ketika Sally Membuka Berangkas Di Saat Itulah Kaveri Melihat Kode Berangkas Itu Sally Mengisi Malam Dengan Bermain Kasino Ketika Memasang Taruhan Kaveri Memberikan Kode Kode Kepada Sean Ia Memasang Taruhan Pada Angka Tertentu Yang Merujuk Kode Berangkas Sally Sean Segera Mengirimkan Nomor Itu Kepada Lipika Lipika Kemudian Masuk Kedalam Kamar Sally Menggunakan Kunci Kamar Yang Diberikan Manajer Pinto Ia Kemudian Membuka Berangkas Tersebut Sementara Sean Ia Mengamankan Freddy Yang Mabuk Di Dalam Kasino Sean Membawa Pulang Freddy Ke rumahnya Di Sana Mereka Melanjutkan Minum Di Tepi Kolom Renang Ketika Freddy Mabuk Berat Di Seharitulah Istri Barunya Keluar Sean Kemudian Teringat Akan Safina Ia Memberitahu Freddy Bahwa Mereka Memang Pernah Bertemu Sebelumnya Ketika Sean Menjadi Manajer Malam Di Hotel The Orient Pearl Freddy Adalah Orang Yang Mendorong Safina Dari Atas Hotel Yang Membuatnya Tewas Terbunuh Setelah Menjelaskan Siapa Dirinya Sean Membunuh Freddy Di Depan Istri Barunya Itu Sean Masuk Ke Gudang Milik Freddy Ternyata Semua Senjata Yang Akan Dijual Disimpan Di Sana Sean Mengaktifkan Peledak Menggunakan Timer Gudang Senjata Itu Akan Meledak Saat Pagi Tiba Di Saat Bersamaan Anak Buah Bridge Yang Mematamatai Sean Di Dermaga Menemukan Satu Bukti Penting Ia Berhasil Menangkap Penculik Taha Dan Memukulnya Hingga Babak Belur Penculik Itu Mengaku Jika Sean Adalah Mata-mata Yang Sengaja Disetting Agar Masuk Di Dalam Kehidupan Sally Sally Akhirnya Tahu Jika Sean Adalah Pengkhianat Di Antara Mereka Sally Juga Sadar Jika Kaveri Telah Membohongi Dirinya Karena Kaveri Adalah Orang Yang Mengatakan Jika Bridge Adalah Pengkhianat Sally Kemudian Menyiksa Kaveri Keesokan Harinya Sally Membawa Sean Ke Gudang Senjata Mereka Akan Menjual Senjata Kepada Jayat Di Tengah Perjalanan Anak Buah Freddy Menelpon Sally Yang Mengabarkan Jika Freddy Tewas Di Dalam Kolam Renang Sally Semakin Yakin Jika Pembunuh Adalah Sean Karena Freddy Diantar Pulang Sean Ke Rumah Meskipun Demikian Sally Belum Bisa Membunuh Sean Karena Semua Urusan Finansial Harus Diakses Menggunakan Biometrik Mata Sean Ketika Mereka On the Way Ke Gudang Senjata Kaveri Justru Disekap Di Kamar Mandi Hotel Dan Ia Dikawal Ketat Oleh Nakbuah Sally Sally Dan Rombong Tiba Di Dalam Gudang Senjata Dan Di Sana Mereka Menghajar Sean Karena Tidak Bisa Membunuh Pemuda Itu Sally Mengancam Membunuh Kaveri Lepaskan Wanita Itu Kaveri Tidak Ada Kaitan Dengan Semua Ini Sean Mengertak Setelah Itu Sean Mengatakan Jika Gudang Senjata Sudah Dipasang Bom Dan Akan Meledak Dalam Hitungan Menit Menyadari Jika Senjatanya Terang Selly Tidak 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 Terima Tidak Tidak Sebesar 1 Milyar Dollar Tidak Selly Tidak Mengancamkan Membunuh Sally Tidak 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 dari uang 1 miliar yang ditransfer oleh Jayet. Itu artinya Sean akan mendapatkan 500 juta dolar jika ia membatalkan bom di gudang senjata. Sean tidak mau. Ia tidak menginginkan uang. Keinginannya cuma satu yaitu melihat kehancuran Sally. Karena Sean keras kepala, Sally terpaksa menghentikan negosiasinya dan mereka segera pergi dari tempat itu. Ledakan besar terjadi yang meluluh lantahkan gudang senjata yang dimiliki oleh Sally. Sally masih tidak puas hati. Ia ingin merebut kembali uang 1 miliar yang ditransfer Jayet ke dalam rekening perusahaan Sean. Sally kemudian berkata Aku akan membunuh Kaferi jika kau tidak memberikan uangnya. Sean segera menjawab. Bebaskan wanita itu dan aku akan memberikanmu 800 juta dolar. Ucapan Sean membuat Sally terkejut. Wanita seperti Kaferi dihargai Sean senilai 800 juta dolar. Itu jumlah yang cukup gila. Setelah itu, Sally menelpon anak buahnya agar tidak membunuh Kaferi. Sally segera mengambil ponsel agar Sean bisa membuka kode biometriknya. Tetapi ponsel itu ternyata palsu. Karena ponsel yang asli sudah diambil oleh Lipika dari berangkas Sally ketika Sally bermain judi di kasino. Sally segera memerintahkan anak buahnya agar menangkap Lipika. Tetapi Lipika berhasil mengalahkan bodyguard Sally berkat bantuan Kaferi. Sally dan rombongan kembali ke hotel. Mereka masuk ke kamar Lipika. Di sana, Sally menemukan Lipika dalam keadaan baik-baik saja. Justru anak buah Sally yang tewas terbunuh. Merasa semuanya gagal, Sally menghubungi orang terakhir yaitu Indra Danus. Ternyata, Indra Danus adalah menteri di India dan ia punya anak buah yaitu pimpinan R.A.W. Ketika Sally menelpon, Indra Danus meminta pimpinan R.A.W. yang menjawab telepon dari Sally. Melalui pimpinan R.A.W., Menteri menyampaikan rasa terima kasih kepada Sally karena selama ini telah membiayai dana kampanye menteri. Meskipun demikian, menteri tidak berpihak kepada Sally karena Sally akan menjual senjata kepada musuh India yaitu jaringan teroris Al-Qaeda. Film ditutup dengan adegan di mana Sean merasa lega setelah menuntaskan dendam kematian Safina. Tidak dijelaskan bagaimana hubungan Sean dan Kaferi yang pasti Sean mewarisi perusahaan pertanian Sally. Ia bahkan memiliki rekening sebesar 1 miliar dolar yang hanya bisa diakses menggunakan biometrik matanya. Sementara Sally ia dibawa polisi menggunakan mobil patroli. Tetapi mobil itu dibajak oleh Jayat dan pasukannya. Jayat tidak terima ditipu oleh Sally karena itulah Jayat dan pasukannya siap membunuh Sally karena Sally tidak mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh Jayat. Dan film pun berakhir. terima kasih. Terima kasih telah menonton!